Pemirsa seorang kakek Tuna Wicara di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kedapatan membawa uang puluhan juta rupiah. Saat ditemukan, sang kakek mengaku tersesat menyimpan uang dalam buntalan kain sarung. Polisi mengamankan seorang kakek 65 tahun di Mapolsek, Peraya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kakek Tuna Wicara ini membawa uang puluhan juta rupiah yang disimpan dalam buntalan sarung yang dipakainya. Diduga, sang kakek yang identitasnya tidak diketahui, ditemukan tersesat di jalan oleh Kepala Lingkungan Tenganan, kemudian kakek diantar ke Mapolsek, Peraya. Polisi kesulitan mencari alamat rumah kakek dan keluarganya karena ia tidak dapat berbicara. Di sana, apa yang dibawa, karena sakitnya sebenarnya kain kotor. Sama yang dibawa barang, sama uang. Apa saja yang dibawa tadi? Itu baju, Pak. Itu baju aja tiga petel. Uangnya setelah kami hitung, 43 juta seratus. Selain membawa uang tunai 43 juta rupiah, kakek ini juga membawa pakaian, air mineral, dan nasi bungkus. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawat,